Soul Land 2 Chapter 176.3 Pertama, banyak yang mungkin telah melupakan sekte tubuh karena mereka sudah lama tidak menonjolkan diri. Mereka berusaha meningkatkan reputasi mereka. Kekaisaran Matahari Bulan dan Aula Kebajikan Termasyur akan berusaha merahasiakan kehilangan sebenarnya setelah insiden ini, tetapi banyak hal akan selalu bocor. Setelah kebenaran diketahui, itu akan sangat bermanfaat bagi reputasi sekte tubuh. Paling tidak, mereka telah menunjukkan betapa kuatnya mereka. Kedua, Penatuamu pernah menyebutkan bahwa prioritas sekte tubuh selalu menguntungkan, mereka tidak benar-benar peduli tentang kebaikan atau kejahatan. Mereka sangat berinvestasi dan teliti dalam penyergapan ini, jadi pasti ada keuntungan besar yang terlibat. Di permukaan, sepertinya itu karena Embryo Jiwabi 100 ribu tahun dan hadiah 100 juta koin jiwa emas. Tetapi mereka yang tajam tahu bahwa hadiah besar itu ada hubungannya dengan Star Luau Empire. Setiap orang, termasuk Kekaisaran Sun Moon, mungkin fokus pada Kekaisaran Bintang Luau. Tetapi sebenarnya, sekte tubuh mungkin memiliki bidang minat lain, seperti yang Anda sebutkan. Itu mungkin bukan Kekaisaran Luau Bintang di balik itu semua. Bagaimanapun, Kekaisaran Luau Star telah berkorban terlalu banyak dalam masalah ini, dan itu akan terlalu jelas. Saya tidak berpikir bahwa Kekaisaran Luau Bintang siap untuk melibatkan Kekaisaran Sun Moon dalam perang. Petik 2. Penatuamu dan Fan Yu sama-sama gurunya. Dia berbicara tentang Penatuamu dengan cara ini untuk mencegah kebingungan. Kekaisaran Luau Bintang berada di bawah ancaman langsung terbesar dari Kekaisaran Sun Moon di antara tiga Kekaisaran di benua itu. Tapi mereka bukan satu-satunya yang berkonflik dengan Sun Moon Empire. Heaven Doe Empire juga menghadapi ancaman dari Sun Moon Empire. Petik 2. Fan Yu mendengarkan analisis Huo Yu Hao dengan cermat. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya ketika dia mendengar semua ini, dan mengangguk setuju. Tapi dia tidak menilai analisis Huo Yu Hao. Dia malah mengangguk dan berkata, Apa yang Anda pikirkan tentang usulan Jing Hongchen bagi Anda untuk berdebat dengan Insinyur Jiwa Akademi? Huo Yu Hao menjawab dengan jujur, Saya mengaguminya karena mempertahankan ketenangannya dalam situasi yang berantakan. Dia mampu membunuh banyak burung dengan satu batu dengan meminta saya untuk berdebat dengan murid-muridnya. Pertama, dia bisa mengalihkan perhatian akademi pada sesuatu di samping kerugian mereka, dan memberikan dirinya lebih banyak waktu untuk membangun kembali markas bawah tanah Balai Kebudayaan Ilustrius. Selain itu, dia pasti menyadari bahwa siswa akademi tidak memiliki pengalaman nyata melawan guru jiwa. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu gaya bertarung master jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat. Ola Virtue S. Virtue tidak kalah dengan bodi sek dalam hal kemampuan keseluruhan. Mereka bahkan mungkin lebih baik. Tapi selain dari fakta bahwa alat jiwa mereka yang benar-benar kuat tidak dapat digunakan di markas bawah tanah, para insinyur jiwa dari Ilustrius Virtue Hall memang mengecewakan dalam hal kemampuan beradaptasi, koordinasi, semangat juang, dan kinerja di banyak daerah. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka menempatkan sebagian besar fokus mereka pada penelitian alat jiwa. Hal master mungkin menggunakan saya untuk membangunkan mereka. Pada saat yang sama, dia ingin membiarkan mereka menyaksikan seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat, dan gaya bertarungnya. Petik 2, Fan Yu terkekeh dan mengatakan kepadanya, kamu tidak rendah hati sama sekali. Huo Yu Hao terkekeh dan menjawab, Guru, tidakkah Anda mengatakan bahwa menjadi terlalu rendah hati sangat munafik? Fan Yu setuju. Kamu benar. Setelah beberapa pengamatan, insinyur jiwa akademi mereka jauh lebih maju dalam hal alat jiwa dibandingkan dengan kita, tetapi fokus mereka pada pengalaman hidup jauh lebih rendah daripada akademi kita. Hal master jelas mengakui hal ini. Ilustrius Virtue Hall dapat memiliki dampak besar dalam perang, tetapi ketika sampai pada pertempuran antara elit dalam area terbatas, Ilustrius Virtue Hall tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan akademi Shrek atau Sekte Tubuh. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dalam kompetisi sparring ini? Petik 2, Mendengar pertanyaan ini, Heke itu juga tertarik. Dia memperhatikan Huo Yu Hao dengan waspada, menunggu jawabannya. Sebuah cahaya muncul di mata Huo Yu Hao. Guru, Saya mewakili Shrek dan Sekte Tang. Saya tidak bisa kehilangan tujuan. Aku akan membiarkan mereka menyaksikan kemampuan Shrek jika mereka mau. Saya akan meninggalkan kesan mendalam pada mereka semua saat ini. Mereka tidak akan pernah melupakan siapa saya. Petik 2, Heke itu tertawa keras dan berkomentar dengan gembira, Junior kecil, kau luar biasa. Huo Yu Hao tersenyum menjawab dan berkata, Karena hal master menjanjikan saya satu kilogram logam langka untuk setiap putaran yang saya menangkan, saya tidak bisa mengecewakannya. Bukan. Tanda pisah, Tanda pisah. Direktur pengajaran Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun Lin Jiayi sangat efisien. Ini terutama terjadi setelah sebuah insiden besar terjadi di Illustrius Virtue Hall, dan seluruh akademi diliputi suasana tegang. Instruksi Jing Hong Chen dilakukan dengan cepat. Berita tentang persaingan Huo Yu Hao dengan para insinyur jiwa akademi dengan cepat mencapai seluruh akademi. Pintu setiap blok pengajaran dan ruang asrama ditempel dengan poster pengumuman terbaru ini. Kompetisi sparing akan dilakukan di area eksperimen alat jiwa akademi. Akademi menuntut agar semua siswa menonton kompetisi kecuali mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Mereka yang memiliki empat cincin kultivasi dan diatasnya dapat mendaftar untuk bersaing. Batasnya adalah insinyur jiwa kelas 6 atau jiwa kaisar berdering 6. Setiap siswa yang bersaing harus membeli tiket untuk menonton kompetisi. Jika siswa yang bersaing dapat mengalahkan Huo Yu Hao, mereka memenuhi syarat untuk memasuki Illustrius Virtue Hall dan juga akan dihadiahi 100 ribu koin jiwa emas. Selain itu, Jing Hong Chen secara pribadi akan membuat alat jiwa untuk mereka. Tetapi jika mereka kalah, mereka tidak akan diberi bahan untuk membuat alat jiwa selama sebulan. Penting untuk dicatat bahwa bahan-bahan itu sebenarnya dibayar oleh siswa. Kehilangannya secara harfiah merupakan denda dari uang mereka sendiri. Aturan untuk kompetisi sparing sangat sederhana. Mengalahkan Huo Yu Hao adalah satu-satunya tujuan. Setelah setiap putaran, Huo Yu Hao akan diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat berdasarkan kondisi fisiknya. Seluruh kompetisi sparing akan diadakan selama tiga hari. Setelah pengumuman dibuat, ada lebih banyak siswa yang mendaftar untuk bersaing dari yang diharapkan. Semua orang muda, dan tidak ada yang kekurangan gairah. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Kekaisaran kalah dari Akademi Shrek di hampir setiap pertemuan turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Elite Kontinental lanjutan. Bagi sebagian besar siswa, ini adalah kesempatan fantastis untuk mendapatkan kembali kejayaan bagi Akademi mereka. Tapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk mewakili Akademi di turnamen. Mereka juga ingin tahu seberapa mampu Huo Yu Hao, karena dia telah mewakili Akademi Shrek sebelumnya. Lebih jauh, konflik yang ada di mana-mana antara penganut jiwa dan insinyur jiwa, serta penghargaan untuk kemenangan, juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap jumlah pemilih yang besar. Lebih dari 300 siswa telah mendaftar kurang dari sehari. Lin Jiayi dan gurunya sibuk. Setelah melaporkan situasinya kepada Jing Hongchen, mereka membuat keputusan untuk meningkatkan persyaratan kepada Seoul Kings ke atas. Dengan cara ini, jumlah siswa yang mendaftar untuk berkompetisi turun secara drastis. Tanda pisah-tanda pisah. Hal ini juga mendapat reaksi besar dari siswa pertukaran Shrek. Mereka hanya mengetahuinya saat pengumuman itu dibuat. Siswa pertukaran yang termudah dan tampaknya paling lemah, Huo Yu Hao, telah mewakili Akademi dalam turnamen Duel Master Jiwa Akademi Elite Continental Advance-Advance. Karena Shrek Akademi selalu menjadi pemenang turnamen, Akademi tidak mempublikasikan kemenangan mereka terlalu banyak. Mereka hanya membuat satu pengumuman setelah mereka menjadi juara, tetapi mereka tidak mengungkapkan siswa yang telah berpartisipasi. Ini untuk menjaga ketenaran yang tidak dibutuhkan dari mempengaruhi studi dan budidaya mereka. Sangat sedikit orang dari Shrek yang benar-benar tahu siapa yang berpartisipasi dalam turnamen. Setelah mengetahui bahwa Huo Yu Hao akan berdebat dengan Insinyur Jiwa Akademi Sun Moon Imperial Soul Engineering tanpa menggunakan alat jiwa, siswa pertukaran lainnya menawarkan bantuan kepadanya. Mereka bahkan mengatakan kepadanya bahwa mereka bersedia bergabung dalam perdebatan. Huo Yu Hao menerima bantuan mereka, tetapi mereka tidak bisa berdebat, karena mereka semua adalah Insinyur Jiwa. Tanda pisah-tanda pisah. Dua hari kemudian, saat fajar, Ye Xiao Sheng datang untuk menjemput Huo Yu Hao di pintunya. Yu Hao, bagaimana persiapanmu? Saudara Sheng mendukung Anda. Ini masalah besar. Anda harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Shrek. Petik 2 Huo Yu Hao terkekeh dan menjawab, Terima kasih, Saudara Sheng. Aku akan melakukan yang terbaik. Ye Xiao Sheng tertawa dan berkata, Saya sudah menyiapkan barang-barang itu. Mereka akan terkejut hari ini. Anda tidak tahu seberapa sombongnya mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka bahkan tidak akan membiarkan Anda memenangkan satu putaran. Mereka bahkan mengatakan akan menginjak Shrek. Mereka mengatakan bahwa kamu di sini untuk memberikan hadiah kepada mereka, dan meminta akademi untuk mempersiapkan hadiah lebih banyak. Sayang sekali saya tidak bisa bersaing. Kalau tidak, saya akan memberi mereka pelajaran yang baik. Petik 2 Huo Yu Hao tersenyum ketika dia berkata, Saudara Sheng, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda memberi mereka pelajaran. Oh benar, bagaimana situasinya mengenai masalah itu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menggosok beberapa jarinya. Ye Xiao Sheng segera mengerti apa yang dia maksud. Dia menjawab sambil tersenyum, Banyak yang mulai bertaruh setelah kami membuka piring. Saya harus mengakui bahwa para siswa ini sangat percaya diri pada orang-orang mereka sendiri. Lebih dari setengahnya bertaruh bahwa Anda tidak akan bertahan 10 putaran, saya ingin tahu apakah otak mereka kosong. Hanya seperempat dari mereka bertaruh bahwa kamu tidak bisa bertahan lebih dari 20 putaran. Taruhan sisanya daripada Anda tidak bisa memenangkan 50 putaran dalam 3 hari, mereka hanya melakukannya untuk peluang. Berdasarkan apa yang telah kita bahas, logam langka dapat digunakan sebagai taruhannya. Kami telah menerima lebih dari 2000 kilo logam langka, dan 500 ribu koin jiwa. Para siswa ini sungguh kaya. Petik 2 Huo Yu Hao mengerutkan alisnya dan berkata, Itu memang cukup banyak logam langka, tetapi tidak banyak koin jiwa emas. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya semakin banyak orang akan bertaruh setelah hari ini. Petik 2 Saat mereka berdua berbicara, Fan Yu, Hei Kei Tu, dan murid-murid Shrek lainnya juga tiba. Fan Yu memandang Huo Yu Hao dan bertanya langsung, Apakah kamu siap? Soul Land 2 Chapter 177.1 Huo Yu Hao menganggup dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya tidak akan kehilangan wajah Shrek. Saya percaya bahwa saya akan meninggalkan tanda hitam dalam sejarah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam tiga hari ke depan. Petik 2 Fan Yu tertawa ketika menegurnya, Jangan terlalu puas diri. Dengan taruhan saat ini, kami tidak akan dapat membayar hutang kami jika Anda kehilangan dalam sepuluh putaran. Kami perlu meminta sejumlah besar langsung dari Akademi. Petik 2 Huo Yu Hao tertawa, Guru, kamu telah melakukan begitu banyak upaya untuk merawatku. Apakah kamu tidak percaya padaku? Petik 2 Fan Yu tersenyum dan menjawab, Bukan itu. Saya hanya memperingatkan Anda untuk tidak ceroboh. Seekor singa hanya mengalahkan kelinci dengan menggunakan semua kekuatannya. Petik 2 Iya, Huo Yu Hao memandangi Fan Yu dengan serius dan mengakui kata-katanya. Area eksperimen alat jiwa adalah bangunan terbesar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dan dapat menampung lebih dari sepuluh ribu orang. Itu memiliki arsitektur yang mirip dengan arena dual bis Akademi Shrek. Ada arena besar di gedung itu, dan dikelilingi oleh kursi-kursi yang terbentang hampir sampai ke belakang gedung. Itu biasanya digunakan oleh siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy untuk ujian, kompetisi, dan bereksperimen pada alat jiwa besar. Antara kursi penonton dan arena tengah, ada sistem pertahanan terkait yang terdiri dari banyak alat jiwa defensif. Sistem pertahanan yang terhubung ini menunjukkan seberapa canggih Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa mereka. Mereka hanya membutuhkan guru jiwa yang cukup kuat untuk mengendalikan seluruh sistem pertahanan. Satu-satunya prasyarat untuk guru jiwa adalah bahwa kekuatan jiwanya harus pada standar tertentu. Meskipun baru pagi, seluruh area eksperimen alat jiwa penuh. Ada hampir 12 ribu guru dan siswa yang hadir, termasuk beberapa dari aula kebajikan terkenal. Bukan hanya para siswa yang ingin melihat perbedaan antara bagaimana guru jiwa dan insinyur jiwa berjuang, bahkan para guru pun penasaran. Akademi telah menangguhkan pelajaran selama tiga hari demi kompetisi sparing ini. Jing Hongchen tidak hadir, karena ada terlalu banyak hal yang perlu dia perhatikan. Lin Jiayi, di sisi lain, bertanggung jawab untuk menjadi tuan rumah kompetisi. Bagi Jing Hongchen, tidak masalah berapa lama Huo Yu Hao berhasil bertahan dalam kompetisi. Tidak peduli apa, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul pasti akan mendapat manfaat dari itu. Persahabatan antara siswa mereka akan meningkat, dan mereka juga akan belajar lebih banyak tentang perbedaan antara guru jiwa dan insinyur jiwa. Itu akan menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Karena kurangnya kursi, para siswa yang datang terlambat harus duduk di antara lorong, atau berdiri di antara barisan. Untungnya, arena itu cukup besar untuk menampung semua orang. Sebagai wasit, Lin Jiayi juga banyak melakukan musyawarah. Dia akhirnya memilih untuk mengundang Suan Ziwen, pertama karena hubungan guru siswa Suan Ziwen dengan Huo Yu Hao, dan kedua karena kemampuan Suan Ziwen. Awalnya, Lin Jiayi berpikir bahwa Suan Ziwen akan menolak tawarannya. Namun, Suan Ziwen setuju setelah mendengarkan proposisinya. Alasannya juga sangat sederhana, dia ingin melihat seberapa kuat muridnya dalam hal kekuatan pertempuran sebagai guru jiwa. Ketika Huo Yu Hao pertama kali datang, dia secara pribadi mengajarkan pelajaran kepada beberapa insinyur jiwa kelas 5. Suan Ziwen juga tahu bahwa para siswa membuat taruhan pribadi mereka sendiri. Kemungkinannya adalah 3 berbanding 1 bahwa ia tidak dapat bertahan hidup 10 putaran, 2 berbanding 1 bahwa ia tidak dapat bertahan hidup 20 putaran, dan 30 hingga 100 bahwa ia tidak dapat bertahan hidup 20 putaran, bertahan hidup 50 putaran. Mereka yang menawarkan peluang seperti itu jelas yakin bahwa Huo Yu Hao bisa memenangkan 50 putaran berturut-turut. Mengapa siswa Akademi Shrek begitu percaya diri? Penting untuk mengetahui bahwa Huo Yu Hao hanya memiliki 4 cincin. Bahkan jika dia beristirahat di antara putaran, dia masih perlu bertarung untuk waktu yang lama. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial juga bukan Akademi Kecil. Bahkan jika para siswa ilustrius Virtue Hall tidak berpartisipasi, Huo Yu Hao pasti akan runtuh dari 3 hari pertempuran sengit. Dan begitu dia kalah satu putaran, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan lebih jauh. Baiklah, tolong tenang. Suara mengesankan Lin Jiayi bergema di seluruh arena melalui alat jiwa yang menguatkan suara. Para siswa yang bersemangat yang terlibat dalam diskusi segera mulai tenang dan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Lin Jiayi melanjutkan, untuk memperkuat pertukaran dan interaksi kita, Akademi telah memutuskan untuk menyelenggarakan kompetisi sparring ini. Shrek mengirim Huo Yu Hao, seorang siswa pertukaran yang pernah berkompetisi di Turnamen Duel Jiwa Akademi Master Jiwa Elite Kontinental Lanjutan. Saya harap Anda semua akan melakukan yang terbaik untuk mengamati kompetisi ini, bahkan jika Anda tidak terlibat di dalamnya. Cobalah yang terbaik untuk merasakan perbedaan antara guru jiwa dan insinyur jiwa, serta memperdalam pemahaman Anda sendiri tentang mereka. Wasit untuk pertukaran persahabatan ini adalah guru Suan Zi Wen, dan saya akan menjadi tuan rumahnya. Mari kita sambut Huo Yu Hao dari Akademi Shrek ke atas panggung. Petik 2. Sebuah terowongan di sisi arena terbuka perlahan, dan siswa yang mengenakan seragam Shrek berwarna hijau tua muncul bersama guru Fan Yu. Ada keributan besar, karena 10 siswa pertukaran Shrek Academy semuanya muncul pada saat ini. Sebagian besar siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy belum pernah melihat Huo Yu Hao sebelumnya, sehingga mereka harus menebak siapa di antara mereka yang berani menantang siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy sendirian. Rumor sering menyebar paling cepat. Misalnya, berita tentang konflik Huo Yu Hao dengan insinyur jiwa kelas 5 di Akademi dan penanaman 4 cincinnya sudah menyebar seperti api. Berdasarkan rumor ini, dia terdengar mampu mewakili Akademi Shrek dalam kompetisi sparing. Lin Jiayi juga tertegun. Tidak terlalu banyak aturan, karena ini hanya pertukaran persahabatan, dan itulah sebabnya dia tidak berkomunikasi terlalu banyak dengan Fan Yu sebelumnya. Bagaimanapun, hanya Huo Yu Hao yang bersaing. Mengapa siswa pertukaran Akademi Shrek berubah menjadi seragam Akademi Shrek? Sudah jelas bahwa mereka menarik garis antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Akademi. Apakah mereka sengaja menyebabkan masalah? Lin Jiayi tidak pernah memikirkan hal ini sebelum kompetisi dimulai. Setelah semua, ini adalah wilayah Sun Moon Imperial Soul Engineering Akademi. Hanya ada 11 personel Shrek Akademi di sini, masalah apa yang mungkin mereka sebabkan? Apakah mereka benar-benar berani menyebabkan masalah? Namun, sudah agak terlambat baginya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Shrek Akademi belum disediakan alat jiwa yang menguatkan suara. Semua pembawa acara harus dikerjakan oleh Lin Jiayi, yang juga merupakan pengaturan yang telah dibuatnya. Jika dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia siap untuk meminta personil yang tidak relevan untuk meninggalkan arena dan segera memulai kompetisi. Namun, apa yang dia khawatirkan terjadi bahkan sebelum dia sempat membuka mulut? Fan Yu berjalan langsung ke area istirahat, tetapi sembilan siswa lainnya tidak mengikuti. Sembilan dari mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan kemudian dengan cepat masuk ke formasi tim. Ada empat di sebelah kiri Huo Yu Hao dan empat di sebelah kanannya, sementara Hekaitu berdiri di belakangnya. Setelah itu, tiga gulungan melayang ketampilan untuk semua siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering untuk melihat. Gulungan yang diperlihatkan oleh para siswa di sebelah kiri Huo Yu Hao memegang serangkaian kata-kata yang mengatakan, Shrek. Nomor 1. Di. Itu. Dunia. Tak terkalahkan. Petik 2. Gulungan yang diperlihatkan oleh siswa di sebelah kanannya berkata, Tangsek. Lengkap. Dominasi. Sepanjang. Semua. Kekekalan. Hekaitu berdiri di belakang Huo Yu Hao dan mengangkat gulungan horizontal yang berbunyi, Ayo berperang dengan kami jika kamu tidak yakin. Keributan besar terjadi setelah tiga gulungan disajikan. Sembilan siswa dalam formasi dengan cepat berputar di sekitar Huo Yu Hao dan membiarkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dengan jelas melihat siapa Huo Yu Hao. Keributan besar meletus, dengan beberapa siswa bahkan ingin menembakkan alat jiwa mereka ke arena. Bahan peledak terdengar di seluruh tempat. Diam, diam. Lin Jiayi meraung dengan marah. Guru, tolong tahan murid-muridmu. Kompetisi akan segera dimulai. Personel yang tidak relevan, tolong singkirkan dirimu dari arena. Petik dua. Dia merasa sangat tertekan. Dia tidak menyangka siswa Akademi Srek melakukan aksi seperti itu. Bukankah mereka hanya membuat keributan dengan sengaja? Hanya ada sebelas dari mereka, dan hanya Huo Yu Hao yang bersaing. Mengapa mereka mencoba menyebabkan keributan seperti itu? Bukankah mereka menciptakan masalah karena ketiadaan? Namun, hal-hal sudah terjadi, seluruh suasana kompetisi sudah mulai berubah. Seluruh Akademi Teknik Sun Moon Imperial Sol meledak dengan emosi sekarang, dan para siswa yang telah duduk semua berdiri. Segalanya tampak tidak terkendali. Namun, Huo Yu Hao nampak tidak punya pasangan. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya dan perlahan memutar ibu jarinya untuk menunjuk ke tanah. Meskipun dia tidak menggumamkan sepatah kata pun, provokasinya jelas, dia memberi sinyal kepada siswa lain untuk menantangnya jika mereka tidak yakin. Sombong, dia terlalu sombong. Untungnya, para guru berhasil mengendalikan siswa mereka dengan baik. Para siswa dengan cepat ditahan oleh para guru. Selanjutnya, pintu masuk siswa Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy yang baru saja membantu menstabilkan situasi. Bunuh dia, kirim bajingan desa srek ini kembali ke rumah. Petik 2 Hiduplah Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Kekaisaran Sun, hiduplah Kerajaan Sun Moon. Penghinaan seperti ini hanya bisa dihilangkan dengan darah. Petik 2 Aku akan menjadi pacar siapapun yang mengalahkannya. Semua penonton menyebabkan keributan. Tapi ada juga yang tetap diam, seperti Kekedan Zimu. Xuan Ziwen awalnya memiliki lima siswa. Kekedan Zimu telah memasuki aula kebajikan termasyur ketika Huo Yu Hao melakukannya, sementara Zhu Zi telah menghentikan studinya untuk bergabung dengan militer, dan Wang Shao Ji telah diusir. Dengan demikian, hanya ada tiga siswa yang tersisa dari lima asli. Karena Huo Yu Hao adalah karakter utama dalam kompetisi ini, Kekedan Zimu juga harus datang. Solen 2 Chapter 177.2 Kekek khawatir, dan dia berkata, Huo Yu Hao terlalu sombong. Apa yang ingin dia capai? Dia benar-benar membuat masalah menjadi serius, bukankah dia akan mengalami masa sulit di Akademi saat semua ini berakhir? Petik 2 Zimu berkata dengan lembut, Jaga suaramu rendah. Kami akan mendapat masalah jika yang lain mendengar ini. Saya pikir Yu Hao melakukan ini dengan sengaja. Dia hanya ingin belajar di Illustrius Virtue Hall secara normal. Siswa biasa tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihatnya. Belum lagi, dia juga murid pertukaran. Jika sesuatu terjadi padanya ketika dia berada di Akademi, Akademi itu juga tidak bisa menjelaskannya. Dia melakukan ini untuk mempermalukan Akademi, dan aku tidak tahu mengapa Halmaster setuju untuk mengizinkan ini. Petik 2 Keke meliriknya dan bertanya, Apakah kamu juga mendaftar? Zimu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Keke memutar bibirnya dan berkomentar, Aku tidak tahu kalau kamu begitu sadar diri. Bukankah Anda bekerja sangat keras selama setengah tahun terakhir? Kenapa kamu tidak percaya diri? Zimu tertawa dan menjawab, Keyakinan meningkat dengan kemampuan seseorang. Sementara aku tidak ingin mengekspos terlalu banyak milikku sekarang, Aku akan mengalahkannya suatu hari. Tetapi saya dapat mengakui bahwa saya bukan lawannya saat ini. Meskipun peningkatan saya selama setengah tahun terakhir telah signifikan, Bukankah dia meningkatkan jumlah cincinnya dari 3 menjadi 4? Sementara saya tidak mengerti mengapa jiwa bela diri kembar, Guru jiwa, Begitu kuat, Saya tahu bahwa saya bukan lawannya. Saya hanya perlu bekerja lebih keras mulai sekarang. Apakah ada berita dari Juzi? Petik 2 Kek menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Jangan pikirkan dia lagi. Bukankah dia menolakmu sebelum pergi? Petik 2 Zimu terkekeh. Tidak mudah untuk melupakan seseorang yang kamu cintai. Selain itu, Anda akan selalu memiliki kesempatan jika Anda bekerja cukup keras. Petik 2 Perhatian Kek ditarik ke arena, Dan dia berkata, Kompetisi akan segera dimulai. Keributan di tribun penonton tampaknya tidak mempengaruhi konsenasi. Dia bahkan tidak melihat ekspresi Xuanziwen yang tidak senang sebelum pindah ke satu sisi arena. Dia menutup matanya dan menunggu. Sebagai seorang guru jiwa, Dia sangat ingin bertarung. Ketika dia tenggelam dalam penciptaan alat jiwa setiap hari Dan berada di bawah banyak tekanan di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Dia memiliki keinginan yang kuat untuk melampiaskan tekanan bawaan ini. Hari ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk melepaskan diri. Dia ingin memenangkan kompetisi ini Dan menuai penghargaan besar untuk mempersiapkan penelitiannya di masa depan dalam alat jiwa. Masa depan Akademi Shrek dan Tang Sekte adalah motivasi terbesarnya. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia memikul banyak tanggung jawab. Dia perlu melampiaskan emosinya. Dia juga memiliki niat lain, membantu Tang Sek mendapatkan momentum. Bei Bei telah membahas ini dengan Huo Yu Hao beberapa kali. Mereka menganggap bahwa perkembangan masa depan Tang Sekte tidak dapat dipisahkan dari alat jiwa. Tapi, mengandalkan Huo Yu Hao dan He Kai itu tidak akan cukup. Di mana orang bisa menemukan banyak insinyur jiwa berbakat. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Huo Yu Hao ingin meninggalkan kesan mendalam melalui kompetisi ini. Paling tidak, dia ingin semua siswa tahu tentang dia, apakah mereka menyukainya atau tidak. Daripada tidak mengetahui keberadaannya, pengetahuan mereka tentang dirinya akan menjadi yang terbaik. Lebih jauh lagi, kesombongannya sebenarnya mengandung makna yang lebih dalam dibaliknya. Chapter pertama akan dimulai. Semua orang, harap tetap diam dan berikan suasana kompetisi damai bagi kedua belah pihak. Siapapun yang mengeluarkan suara akan dihukum sesuai dengan peraturan dan peraturan sekolah. Suara keras Lin Jiayi bergema di seluruh lingkungan. Ini akan membantu mengatasi situasi yang sedikit berantakan. Lawan Huo Yu Hao adalah seorang pemuda, yang terlihat berusia 18 atau 19 tahun. Lencana di dadanya mengungkapkan bahwa dia adalah insinyur jiwa kelas 5. Namun, dia jelas tampak sedikit gugup sekarang. Sementara tindakan Huo Yu Hao sebelumnya telah memprovokasi siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, mereka juga memberi banyak tekanan pada siswa yang bersaing. Jika mereka menang, mereka akan diperlakukan sebagai pahlawan akademi. Tetapi jika mereka kalah, mereka akan menjadi orang berdosa. Ini bahkan lebih jelas sehingga bagi siswa pertama untuk berdebat dengan Huo Yu Hao. Insinyur jiwa kelas 5 Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Xia Suan Chen. Pemuda yang gugup melaporkan namanya saat melihat Huo Yu Hao. Seluruh arena sekarang sunyi. Perhatian semua orang terfokus pada mereka. Shrek, Sekte Tang, Huo Yu Hao. Huo Yu Hao berkata dengan acuh tak acuh. Suan Ziwen tidak senang ketika dia melihat Huo Yu Hao. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini hanya untuk perdebatan, kompetisi persahabatan. Kedua belah pihak harus berusaha untuk tidak saling menyakiti satu sama lain selama proses berlangsung. Petik 2. Huo Yu Hao bisa merasakan guru Suan menatapnya dan mengerti niatnya. Dia menganggup dan menjawab, dicatat. Xia Suan Chen juga menganggup. Sekarang, dia sudah sedikit tenang, dan perlahan menjadi bersemangat. Jika dia bisa mengalahkan Huo Yu Hao, akankah kelasnya memperlakukannya dengan lebih baik? Mungkin dia bahkan bisa memasuki aula kebajikan termasyur secara langsung. Ini adalah kesempatan besar baginya. Suan Ziwen menghela nafas lega setelah menerima pengakuan Huo Yu Hao. Dia takut bahwa Huo Yu Hao akan membahayakan siswa akademi dalam kompetisi ini. Masalah besar akan muncul jika itu terjadi. Tapi, untuk saat ini, sepertinya dia tidak punya niat seperti itu. Kedua pesaing, silakan mendekati area tunggu. Suan Ziwen berkata dengan keras. Area eksperimen alat jiwa sudah ditandai kemarin. Area tunggu di kedua sisi dipisahkan sekitar 150 meter. Itu juga merupakan cara bagi para insinyur jiwa untuk sepenuhnya melepaskan kemampuan jarak jauh mereka. Tapi, dari apa yang telah mereka sepakati sebelumnya, Huo Yu Hao tidak akan menggunakan alat jiwa apapun selain dari botol susu. Xia Suan Chen berbalik dan berjalan pergi. Dia hanya merasakan darahnya yang mengalir deras melalui nadinya. Dia tidak bisa menunggu. Huo Yu Hao berbeda dari dia. Dia berjalan mundur dan menunjukkan senyum jijik. Lawan pertamanya benar-benar tidak terlalu mengesankan. Meskipun mereka hanya berdebat, dia cukup ceroboh untuk menunjukkan lawannya punggungnya. Dia tidak memiliki rasa waspada terhadap lawannya. Sepertinya Jing Hong Chen benar, dan memorganisir kompetisi sparing diperlukan untuk para siswa biasa dari akademi. Suan Ziwen juga memperhatikan masalah ini. Itulah sebabnya ketika kedua belah pihak mencapai ruang tunggu mereka, dia segera berteriak, mulai. Xia Suan Chen berbalik dengan panik ketika dia mendengar teriakan Suan Ziwen yang tiba-tiba. Ini adalah reaksi alami siapapun. Namun, dia menyianyiakan dua detik sebelum dia bisa sepenuhnya berbalik dan menyiapkan serangannya. Huo Yu Hao meledak seperti macan kumbang dalam dua detik ini. Dia melompat, dan sepertinya terbang. Ketika Xia Suan Chen akhirnya bereaksi, jarak antara mereka berdua telah berkurang menjadi seratus meter. Xia Suan Chen menunjukkan kemampuannya sebagai siswa elit dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul meskipun dia terkejut. Dia mengangkat tangannya dan dua barel logam muncul, dengan suara dentang logam terdengar. Tong logamnya berbeda dari meriam alat jiwa dan sinar jiwa. Mereka benar-benar menutupi lengannya, memberikan perasaan bahwa dia telah kehilangan lengannya dan meriam jiwanya yang tumbuh di tempat mereka. Dua bola cahaya yang berbeda tiba-tiba melesat keluar. Meriam alat jiwa kiri menembakkan bola cahaya kuning, sedangkan kanan menembakkan bola lampu merah. Kecepatan lampu juga berbeda, dengan lampu kuning lebih cepat daripada merah. Sebelum lampu menyala, terdengar bunyi bip dari tubuh Xia Suan Chen. Deteksi spiritual Huo Yu Hao sudah diaktifkan kembali ketika mereka bersiap untuk pertandingan. Keuntungan terbesarnya dalam kompetisi sparing ini adalah bahwa ia juga seorang insinyur jiwa, meskipun ia bersaing sebagai seorang guru jiwa. Karena itu, dia sangat akrab dengan mereka. Namun, insinyur jiwa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidak tahu apa-apa tentang strategi pertempurannya. Karenanya Huo Yu Hao dapat segera mengenali efek yang berbeda dari bola cahaya. Lampu kuning datang dari meriam kejutan kelas 5, alat jiwa ofensif tipe domain. Ketika tembakan mereka meledak dengan kecepatan tinggi, mereka akan menyebabkan gelombang kejut yang hebat. Lawan yang tidak cukup terampil dengan mudah bisa terkoyak oleh gelombang kejut. Bahkan jika lawan bisa melawan mereka, gerakannya akan sangat terhenti. Itu adalah alat jiwa kelas 5 yang agak efektif, meskipun sangat sulit untuk dibuat. Lampu merah, di sisi lain, berasal dari meriam jiwa bertenaga tinggi di lengannya yang lain. Itu hanya memiliki satu efek, menghancurkan lawan. Itu akan mengunci lawan melalui kekuatan jiwa lawan, memungkinkan meriam untuk melacak lawannya. Kombinasi dari meriam kejut dan meriam jiwa berkekuatan tinggi itu efektif dan kuat. Terbukti, Xia Suan Chen telah mempersiapkan diri dengan baik. Sementara kombinasi ini efektif, Huo Yu Hao sudah mengharapkannya. Ketika meriam jiwa ditembakkan, Huo Yu Hao tiba-tiba mengubah arah. Dia bergerak ke arah diagonal sekarang. Itu mengesankan, dan ketika meriam kejut menembakkan bola lampu kuning, Huo Yu Hao tidak lagi berada di area yang dicakup olehnya. Bola lampu merah yang datang tak lama setelah itu. Namun, itu juga mengubah arah dengan cepat, dan sedang mengejar Huo Yu Hao. Tapi Huo Yu Hao bahkan tidak melihatnya. Dia mengubah arah lagi dan menyerbu ke arah Xia Suan Chen. Mereka hanya berjarak 50 meter sekarang. Bukankah dia takut dengan meriam jiwa berkekuatan tinggi? Pada titik ini, semua orang bingung dengan niat Huo Yu Hao. Solen 2 chapter 177.3 Bahkan jiwa kaisar akan merasa tidak nyaman untuk berurusan dengan meriam jiwa berkekuatan tinggi. Bahkan pelindung jiwa pelindung kelas 5 tidak bisa menahan suhu tinggi dari meriam jiwa bertenaga tinggi. Namun, Huo Yu Hao bertindak seperti itu adalah udara. Dia terus berlari ke depan dan tidak peduli dengan serangan yang datang dari meriam jiwa bertenaga tinggi. Dia dengan cepat menutup celah antara dia dan Xia Suan Chen. Lampu merah homing akhirnya tiba, tetapi Huo Yu Hao berhenti di udara tepat saat hendak memukulnya. Sosok Huo Yu Hao berubah buram pada saat itu, dan kemudian, serangan meriam jiwa berkekuatan tinggi menyapu tubuh Huo Yu Hao. Bagaimana itu mungkin? Xia Suan Chen jelas telah mengunci dirinya. Dia bingung. Sesaat kemudian, ledakan keras terdengar ketika lampu merah oranye menelan area di belakang Huo Yu Hao. Kekuatan ledakan yang luar biasa mengkatalisasi pembentukan awan jamur di area eksperimen alat jiwa. Tubuh Huo Yu Hao ditutupi lapisan kristal berlian. The Ice Empress, Armor. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Kecepatannya langsung melonjak, dan dia dengan cepat tiba di depan Xia Suan Chen. Segalanya datang terlalu tiba-tiba untuk Xia Suan Chen. Dia hanya bisa melepaskan penghalang jiwa kelas 5 pelindungnya dan dengan panik mundur. Namun, penghalang jiwa pelindung kelas 5 benar-benar tidak berguna melawan Dark Golden Terror Clause. Itu langsung terkoyak, dan Huo Yu Hao menghancurkan dua meriam jiwanya. Meski begitu, Xia Suan Chen tidak terluka secara fisik dalam prosesnya. Bila dari cakar teror sedikit menyentuh bahu Xia Suan Chen, dan aura dingin mereka menyebabkan merinding. Kamu kalah. Armor Permaisuri S. Huo Yu Hao menghilang. Meski begitu, suaranya yang tenang dan tanpa emosi menyebabkan Xia Suan Chen merasa sangat dingin di sekujur tubuhnya. Xia Suan Chen marah ketika dia berseru, saya belum melepaskan semua alat jiwaku. Iyak. Huo Yu Hao menarik kembali cengkeramannya dan menamparkan Xia Suan Chen, yang berputar dua kali dan jatuh ke lantai. Huo Yu Hao berkata dengan dingin, jika ini adalah medan perang, Anda sudah menjadi mayat. Akankah musuhmu peduli apakah kamu telah menggunakan semua alat jiwamu? Petik 2. Xia Suan Chen tercengang saat dia duduk di lantai. Salah satu tangannya berada di pipinya yang baru saja ditampar. Dia sepertinya kehilangan kesadarannya. Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah para penonton. Setelah itu, ia membuat satu revolusi sebelum meletakkan jarinya di bibir. Dia meminta semua orang untuk tetap diam. Setelah itu, dia berteriak. Selanjutnya, hanya pada titik inilah para guru dan siswa akademi bereaksi. Keributan terjadi sekali lagi. Chapter pertama berakhir tidak lama setelah itu dimulai. Sekitar 10 detik telah berlalu, sepertinya Huo Yu Hao bahkan tidak melakukan apapun. Dia hanya maju dan menamparkan sebelum dia menang. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang memesona, dan para penonton bahkan tidak melihat jiwanya berdering. Tapi, dia menang. Dia menang dengan bersih. Apakah dia benar-benar menang dengan mudah? Mungkin terlihat sangat sederhana atau mudah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Hanya Suan Zi Wen yang menyaksikan semuanya dengan jelas sebagai wasit. Pertama, Huo Yu Hao tidak membuang waktu. Ketika Suan Zi Wen mengisyaratkan dimulainya kompetisi, dia tidak puas dengan Xia Suan Chen, dan dengan demikian tidak menunggunya untuk berbalik atau bersiap. Namun, Huo Yu Hao meledak seperti peluru meriam. Tidak diragukan lagi, Huo Yu Hao sudah siap. Suan Zi Wen tidak terlalu terkejut ketika Huo Yu Hao menggunakan Dark Golden Terror Clause untuk merobek penghalang jiwa pelindung dan mengalahkan Xia Suan Chen. Reaksi Huo Yu Hao ketika meriam ditembakkan yang mengejutkannya. Arahnya berubah segera ketika lampu kuning muncul, memungkinkan dia menghindarinya secara efektif. Bagaimana dia bisa memprediksi seperti itu? Selain itu, dia bahkan berhasil mencegah meriam jiwa berkekuatan tinggi dari menguncinya dengan benar, dan memanfaatkan gelombang kejut untuk meningkatkan kecepatannya. Jika semua itu ada dalam perhitungannya, dia memang harus ditakuti. Apakah kamu perlu istirahat? Suan Zi Wen bertanya pada Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak, mari kita lanjutkan. Tatapan mereka bertemu, dan Huo Yu Hao bisa mengatakan bahwa Suan Zi Wen sedang berpikir keras. Suan Zi Wen bisa melihat sikap keras kepala Huo Yu Hao di mata rohnya, dan merasakan keinginan kompetitif yang kuat di tubuhnya. Diam, sebuah suara yang terdengar seperti gemuruh guntur bergema melalui Soul Tool Experimentation Arena. Suara ini sangat memudarkan keributan yang terjadi setelah kekalahan Xia Suan Chen. Bahkan Huo Yu Hao tidak bisa tidak melihat ke udara. Jing Hong Chen melayang di udara tanpa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dia juga melihat Huo Yu Hao. Lin Jiayi telah mengirim seseorang untuk melapor ke Jing Hong Chen ketika dia menyadari bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Lagi pula, para guru di antara hadirin semuanya sangat kuat, dan dia juga tidak bisa mengendalikan mereka dari Illustrious Virtue Hall. Jing Hong Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tatapannya yang menakjubkan itu menyapu tempat itu. Dia berkata dengan dingin, apakah kalian semua hanya sebagus ini? Selain mengutuk, apa lagi yang bisa anda lakukan? Lebih baik buktikan sendiri menggunakan kemampuan anda, bukan mulut anda. Jika anda mampu, kalahkan dia. Jika tidak, diamlah. Tujuan dari kontes sparing ini adalah untuk menunjukkan jarak antara dia dan kalian semua. Jangan berpikir anda tidak terkalahkan hanya karena anda telah belajar cara menggunakan beberapa alat jiwa canggih. Bocah dari Akademi Srek ini baru berusia 15 tahun. Kegagalan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketidakmampuan untuk menerima kekalahan seseorang dan tetap tidak mengetahui kegagalan anda. Jika kalian semua hanya bisa mengeluh, kapan ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun Sun akan mengalahkan Akademi Srek di Elite Continental Advance Seoul Master Academy Turnamen Duel Jiwa. Petik 2. Reputasi Jing Hongchen sangat menonjol di Akademi Teknik Sun Mun Imperial Seoul. Penampilannya langsung membungkam kerumunan. Huo Yu Hao mengerutkan alisnya. Jing Hongchen memang pahlawan dari generasinya. Dia menggunakannya untuk memotivasi para siswa ini, yang merupakan sesuatu yang tidak dia inginkan. Namun, dia tidak bisa menghentikannya. Jing Hongchen datang jauh lebih awal dari yang diharapkan. Jing Hongchen memandang Huo Yu Hao dan berkata, kompetisi akan berlanjut. Saat dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia terbang menuju tribun penonton utama. Huo Yu Hao menghela nafas dalam hatinya. Lupakan saja, dia tidak bisa mewujudkan keinginannya. Alasan sebenarnya mengapa dia begitu sombong dan memprovokasi kerumunan, adalah karena dia ingin meninggalkan Akademi Teknik Sun Mun Imperial Seoul. Dia telah belajar cukup pengetahuan teoritis selama setengah tahun terakhir. Meskipun Xuan Zi Wen tidak pernah membawanya keluar untuk eksperimen praktis, ia sekarang sangat berpengalaman secara teoritis. Huo Yu Hao menggabungkan praktiknya sendiri dan jalan yang ia temukan untuk membuat kemajuan signifikan dalam studinya tentang alat-alat jiwa. Jangan salah paham, Huo Yu Hao tidak berniat meninggalkan Akademi dengan cepat karena dia pikir tidak ada yang tersisa untuk dia pelajari. Itu karena Iron Man, yang seperti bom waktu. Dia yakin itu adalah inti esensi dari penelitian Hall Virtuous Virtuous. Dengan pengetahuan teoretisnya saat ini, dia bisa dengan mudah menjadi insinyur jiwa peringkat atas jika dia bisa memahami manusia besi sepenuhnya. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia harus belajar sendiri. Tidak ada artinya untuk tetap berada di Akademi, itu berbahaya. Itulah sebabnya Huo Yu Hao berpura-pura sangat sombong. Di permukaan, sepertinya dia berusaha mendapatkan lebih banyak logam langka saat dia mengundang lebih banyak lawan untuk menantangnya. Tapi sebenarnya, dia ingin membuat marah semua orang dan mengakhiri pertukaran ini sesegera mungkin. Namun, penampilan Jing Hong Chen memaksanya untuk mengubah rencananya. Lagipula, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Kalau tidak, itu akan menarik kecurigaan orang lain. Siswa kedua yang bertanding dengan Huo Yu Hao memasuki arena setelah diberi tanda oleh Suan Zi Wen. Dibandingkan dengan pesaing sebelumnya, siswa ini terlihat jauh lebih stabil. Setelah memasuki arena, dia berhenti di ruang tunggu dan menyaksikan Huo Yu Hao dengan tatapan bersemangat di matanya. Dia tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Huo Yu Hao mengakuinya secara mental. Pertarungan ini sangat tidak mungkin semudah yang sebelumnya. Namun, semakin kuat lawannya, semakin besar semangat juangnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat lawan ini sebelum kembali ke ruang tunggu. Suan Zi Wen mengamati kedua belah pihak dan menenangkan dirinya. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul, siswa kelas 6, Wan Yi Jun. Tolong beritahu saya. Pemuda yang terlihat lebih tua dari 20 tahun berteriak. Suaranya bergemuruh dan penuh dengan aura yang kuat. Sosoknya tidak terlalu besar, tetapi dia terlihat sangat kokoh. Huo Yu Hao juga mengangkat tangannya dan berteriak. Akademi Shrek. Huo Yu Hao. Tolong beritahu saya. Petik 2. Mulai. Suan Zi Wen memberi isyarat tiba-tiba dan mundur dengan cepat. Huo Yu Hao meledak seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa cahaya kemasan sekarang bersinar darinya ketika dia melompat. Empat cincin jiwa putih bangkit dari kakinya, satu sangat cerah. Wan Yi Jun sudah membuat persiapan yang cukup. Ketika Suan Zi Wen mengisyaratkan dimulainya pertarungan, ia mundur dengan cepat dan dua garis cahaya melesat keluar dari bawah kakinya. Lampu mendorong tubuhnya dari tanah. Lebih dari sepuluh alat jiwa muncul di lengan, bahu, dada, dan area lainnya. Namun, dia tertegun ketika melihat jiwa putih Huo Yu Hao berdering. Ini aneh? Cincin jiwa putih. Apa yang sedang terjadi? Sol Len 2 Chapter 178.1 Baik Master Jiwa dan Insinyur tahu apa artinya putih, cincin jiwa sepuluh tahun. Bahkan untuk guru jiwa yang paling buruk, tidak mungkin hanya memiliki cincin jiwa sepuluh tahun dengan budidaya empat cincin. Wan Yi Jun juga memiliki pemikiran yang sama. Dia secara tak sadar tertegun. Namun, Wan Yi Jun jauh lebih lincah dari Xia Suan Chen, meskipun keduanya adalah Raja Roh dan Insinyur Jiwa kelas 5. Sementara dia masih linglung, lengannya sudah terangkat. Lebih dari sepuluh garis tembakan cahaya berwarna ke arah Huo Yu Hao. Dibandingkan dengan Insinyur Jiwa kekaisaran lain, keunggulan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy ditunjukkan melalui serangan penyelidik sederhana ini. Melepaskan garis-garis sinar jiwa adalah sesuatu yang hampir semua Insinyur Jiwa kelas 5 bisa lakukan. Namun, sinar jiwa Wan Yi Jun mengandung empat elemen berbeda. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Wan Yi Jun memiliki dua cincin jiwa kuning dan tiga ungu. Lampu dari lima cincin jiwanya berpotongan di mana alat jiwa bersinar terang di belakang punggungnya, jelas mengumpulkan energi. Kelima cincin jiwanya juga mengandung keterampilan jiwa tipe tambahan yang membantu meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia bisa bertahan lebih lama dalam pertempuran melalui alat jiwanya yang mengumpulkan energi. Dia juga mundur dengan cepat ketika jiwa pendorong di bawah kakinya mengirimnya ke belakang, memperluas celah antara dia dan Huo Yu Hao. Serangkaian adaptasi ini mengesankan semua siswa akademi, guru, dan bahkan Suan Zi Wen. Sebagai seorang Insinyur Jiwa kelas 5, ini sudah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Namun, mereka yang memuji mental Wan Yijun segera terkejut pada saat berikutnya. Huo Yu Hao tidak menghindari sinar jiwa Wan Yijun. Dia terus meluncur ke depan, dan sinar jiwa sepertinya sengaja menghindarinya. Mereka menyapu melewati tubuhnya, tidak ada yang mengejutkannya. Sinar jiwa lebih cepat dari meriam jiwa, tetapi mereka kurang kuat. Namun, mereka sangat akurat. Dengan kemampuan Wan Yijun, tidak mungkin baginya untuk benar-benar kehilangan targetnya seperti ini. Pendorong jiwa Wan Yijun ada di bawah kakinya, ia malah menggunakan alat jiwanya yang terbang untuk terbang di udara. Meskipun dia tidak bisa terbang terlalu tinggi karena pembatasan yang ada, alat jiwa tipe terbang masih berhasil membantunya mengubah arah sesuka hati. Namun, dia baru saja naik ke udara, dia belum mengumpulkan kecepatan. Dia bergerak jauh lebih lambat daripada Huo Yu Hao. Kesenjangan di antara mereka berdua telah berkurang menjadi 100 meter. Wan Yijun juga terkejut bahwa tidak ada sinar jiwanya yang menghantam Huo Yu Hao. Dia bahkan berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Dia mencoba menembakkan sinar jiwanya sekali lagi, dan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya untuk melakukannya. Dia menggunakan sinar jiwa untuk membentuk jaring yang melanda Huo Yu Hao. Golnya sangat sederhana, menunda lawannya. Dengan cara itu, dia bisa melepaskan rentetan serangan pada musuhnya. Dia kemudian bisa menggunakan beberapa alat jiwanya yang lebih kuat. Namun, dia langsung kaget lagi. Bukan hanya dia yang melihat sesuatu, semua penonton juga melihat banyak hal. Huo Yu Hao telah menggunakan interferensi spiritualnya untuk menghindari sinar jiwa sebelumnya. Kali ini, ia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek. Menggunakan deteksi spiritualnya sebagai panduan, ia menyelinap melalui jaring yang tampaknya tidak bisa ditembus seperti seberkas asap. Dia bahkan bisa menemukan celah terkecil dan menyelinap sebelum maju, masih meningkatkan kecepatannya. Wan Yijun tidak punya pilihan selain mengambil nafas, karena penipisan kekuatan jiwanya terlalu besar, dan ia menemukan bahwa Huo Yu Hao hanya berjarak 30 meter darinya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa tenang dia muncul, Wan Yijun masih ketakutan pada saat ini. Dia tidak bisa repot-repot menyerang lagi. Dia dengan cepat melarikan diri menggunakan alat jiwa terbangnya. Seluruh tubuhnya berbalik ke satu sisi dan terbang ke arah itu. Namun, dia tidak lupa mengeluarkan lebih dari 10 bom jiwa. Bom ini tidak terlalu kuat, sehingga gelombang kejutnya tidak akan memengaruhi pengguna. Mereka bisa diledakan menggunakan kekuatan jiwa kecil, tetapi mereka tidak bisa diremehkan, karena ada banyak dari mereka. Wan Yijun hanya membeli waktu untuk dirinya sendiri. Anehnya, Huo Yu Hao berhenti. Kaki kirinya menginjak tanah, dan dia melompat tinggi. Lompatan ini membuatnya mencapai lebih dari 10 meter di udara, menghindari semua bom jiwa. Dia kemudian menarik anggota tubuhnya di udara, dan sesuatu muncul di tangan kanannya. Itu adalah tombak pendek, sekitar tiga kaki panjangnya. Tombaknya tajam di kedua ujungnya, bagian tengah setebal telur merpati. Tombak perak yang cerah memancarkan cahaya metalik. Huo Yu Hao meluruskan pandangannya, berputar setengah putaran di udara. Setelah itu, dia membuang tombak pendek di tangannya. Ketika tombak meninggalkan tangannya, suara melengking tiba-tiba naik. Tombak itu langsung menyusul Wan Yijun. Bukankah dia seharusnya tidak menggunakan alat jiwa? Ini adalah pikiran pertama dalam benak Wan Yijun saat dia merasakan ancaman, melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas limanya. Wan Yijun tersentak ketika tombak pendek menusuk langsung melalui penghalang jiwa pelindung. Penghalang jiwanya berubah sangat cerah, sebelum dihancurkan oleh tombak. Wan Yijun jatuh dari udara seolah-olah dia telah disambar petir. Yang mengejutkan adalah tombak pendek itu tidak menusuknya. Itu mengubah arah begitu menyentuh tubuh Wan Yijun, dan bukannya menembus sayap alat jiwa tipe terbangnya. Dia dipaku ke tanah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Huo Yu Hao dengan cepat tiba di atas Wan Yijun dalam sekejap. Pertempuran Wan Yijun tidak akan hilang bahkan setelah dia jatuh dari udara. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak berdaya. Ketika tombak menembus alat jiwanya yang terbang, dia merasakan gelombang tirani yang tak terlukiskan menghancurkan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi, dan jiwa bela dirinya terpaksa menarik diri. Jika dia menggambarkan perasaan ini kepada Zimu, Zimu pasti akan mengerti, seperti yang telah dia lalui sebelumnya. Itu juga sebabnya dia tidak repot-repot menolak Huo Yu Hao lagi. Apa yang ada di tombak, itu berisi keterampilan pertempuran yang kuat yang diajarkan oleh Penatuamu yang merupakan kombinasi dari kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, keturunan Soverein. Itu benar, keturunan Soverein tidak bisa digunakan dalam serangan jarak jauh. Namun, itu tidak termasuk senjata. Ketika Huo Yu Hao melempar tombak, dia memasukkan kekuatan spiritual dan jiwanya ke dalam lemparan. Dia tidak akan melakukan kesalahan lemparan. Dia menggunakan metode Tang Sekte untuk mengubah arah tombak, karena dia tidak bisa membunuh di sini. Bahkan Suan Zi Wen tidak akan membantu Wan Yi Jun, karena tidak ada yang percaya bahwa tombaknya bisa mengatasi penghalang jiwa pelindung kelas 5. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwa. Huo Yu Hao memilih Sekte Tang ketika dia masih berkultivasi di pavilion Dewa Laut sebagai master jiwa. Dalam hal alat jiwa, ia memilih rute pertempuran jarak dekat. Saat dia menggabungkan keduanya, dia perlahan-lahan membentuk jalan yang menjadi miliknya. Dia telah menciptakan tombak ini demi kompetisi ini. Itu bukan senjata sejati, tetapi sangat cocok untuk tujuan sparing. Huo Yu Hao tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 5 atau 6 dalam hal kecepatan jika mereka memiliki pendorong jiwa atau alat jiwa berjenis terbang. Namun, itu berbeda jika dia menyerang dari jarak jauh. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menarik tombak dan mengarahkan ujungnya ke leher Wan Yi Jun. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan dua jari. Lawan kedua jatuh. Dia menggunakan sangat sedikit waktu dalam dua putaran ini. Sementara dia memegang tombak pendeknya dan berjalan kembali ke ruang tunggu, Wan Yi Jun berjuang untuk merangkak naik dari tanah. Ada tatapan rumit di matanya. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Namun, dia tidak tahu bagaimana Huo Yu Hao menang setelah dia dikejutkan oleh keturunan Soverein. Surat wasiatnya telah hancur total. Jing Hongchen menyaksikan pertarungan ini dengan serius dari tribun penonton utama. Meskipun dia tampak tenang, dia bermasalah secara internal. Mereka yang terpilih untuk berdebat adalah para elit akademi. Awalnya, siswa dari Illustrius Virtue Hall dilarang untuk berkompetisi. Namun, Huo Yu Hao telah meminta insinyur jiwa kelas 6 dari Illustrius Virtue Hall untuk dimasukkan dalam kompetisi. Mereka akan bersaing pada hari berikutnya. Jing Hongchen tidak kaget dengan kinerja Huo Yu Hao, tetapi dengan cara dia mengalahkan lawannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Huo Yu Hao mampu, karena ia telah mewakili Shrek Akademi di Elite Continental Advanced Soul Master Akademi Turnamen Duel Jiwa. Tetapi dia hanya memiliki budidaya empat cincin. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, tidak mudah untuk mengalahkan seorang insinyur jiwa kelas 5. Namun, Huo Yu Hao benar-benar di luar imajinasi Jing Hongchen. Dia sudah menang dua kali, meskipun dia tidak menggunakan terlalu banyak keterampilan jiwa. Tidak ada yang mengerti bagaimana dia mendapatkan kemenangan di chapter ini. Jing Hongchen telah mengamati kinerja Wan Yijun sepanjang pertandingan ini. Meskipun Wan Yijun tidak terlalu baik, dia tampil relatif baik. Setidaknya dia jauh lebih menonjol daripada Xia Suan Chen. Namun, dia tidak bertahan lebih lama dari Xia Suan Chen, meski begitu. Huo Yu Hao terlalu konyol. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.